Apakah Barcelona termasuk destinasi atau kota wisata yang akan kamu kunjungi di tahun ini? Jika iya, itu artinya kamu berada di video yang tepat. Karena triple vlog kali ini akan merekomendasikan tempat dan spot-spot indah di Barcelona yang tidak boleh kamu lewatkan. Tonton triple video ini sampai akhir. Tajamkan imajinasimu serta bayangkan kalau kamu sedang berada di tempat-tempat indah ini. Pertama, Segrada Familia adalah sebuah basilika katolik yang indah di Barcelona. Pembangunan Segrada Familia dimulai pada tahun 1882 dan masih berlanjut hingga saat ini. Sejak 2005, gereja ini diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Pembangunan Segrada Familia diprediksi akan rampun pada 2026 dan disiapkan sebagai ikon kota Barcelona yang abadi. Kedua, spot selanjutnya yang tak boleh dilewatkan di Barcelona adalah Taman Guel. Taman ini didirikan pada tahun 1900 oleh pengusaha kaya yang bernama Josebi Guel. Taman Guel menawarkan pengalaman yang unik, yaitu kombinasi antara arsitektur yang luar biasa dan pemandangan kota yang mempesona. Ketiga, Casabatlo adalah sebuah bangunan unik di Barcelona. Bangunan ini dirancang oleh arsitektur terkenal Anthony Godi dan merupakan salah satu contoh terbaik dari gaya arsitektur modern as Catalonia. Casabatlo dibangun di tahun 1904 sampai 1906 dan telah menjadi situs warisan dunia UNESCO. Ini, Casabatlo berfungsi sebagai museum dan tempat pameran. Keempat, La Pedrera juga merupakan bangunan ikonik di Barcelona. Bangunan ini dirancang oleh arsitektur Anthony Godi di tahun 1906 sampai 1912. La Pedrera dibangun atas permintaan Pere Mila dan istrinya Rosier Seguimon. Bangunan ini terdiri atas delapan lantai. Di dalamnya juga terdapat museum yang menampilkan karya-karya Gaudi. Kelima, Mercado della Bucira adalah pasar yang berlokasi di Jalan Laramla. Pasar ini memiliki sejarah yang panjang dan sudah ada sejak abad ke-13. Dulu, pasar ini hanya menjual daging, namun kini telah menjadi pusat perdagangan. Ada banyak makanan, buah, dan produk lokal yang bisa dijadikan cindramata. Sembilan, Palau de Musica Catalana merupakan gedung konser klasik dan opera di Barcelona. Gedung ini dirancang oleh arsitektur terkenal yang bernama Luis Domeney y Montaner pada 1905 sampai 1908. Di gedung ini terdapat kubah kaca yang didekorasi dengan mosaik warna-warni. Pada 1997, gedung ini telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Sepuluh, Munjib adalah bukit yang terletak di sebelah selatan dari pusat kota Barcelona. Di tempat ini terdapat Munjib Castile, yaitu benteng pertahanan yang dibangun pada abad ke-17. Di bukit ini juga terdapat taman indah seperti Hardiens de Juan Brosa dan Hardiens del Mirador. Untuk datang ke tempat ini, kalian bisa menaiki kereta gantung, transportasi umum, dan juga bus. Sebelas, Magic Pontain Om Munjib merupakan air mancum populer di bukit Munjib. Air mancur ini diresmikan pada 1929 dan menjadi terkenal karena atraksi air mancurnya yang berwarna-warni mengikuti irama musik. Air mancur ini dirancang oleh insinyur Katalan yang bernama Charles Buigas dan dapat disaksikan setiap malam secara gratis. Keenam, Picasso Museum merupakan musim seni terkenal di Barcelona Spanyol. Musim ini resmi dibuka pada 1963. Sesuai namanya, musim ini tentu saja memamerkan seluruh karya seni dari seniman hebat dan terkenal, yaitu Pablo Picasso. Ketujuh, Camp Nou merupakan stadion sepak bola milik FC Barcelona. Stadion ini dibuka secara resmi pada 1957. Camp Nou merupakan stadion terbesar di Eropa saat ini dan bisa menampung kurang lebih 99 ribu supporter. Di Camp Nou juga terdapat musim FC Barcelona yang memamerkan sejarah klub, tropi, dan memorabilia terkait sepak bola. 8. Cathedral of Barcelona merupakan katedral utama di kota ini. Pembangunan katedral ini dimulai sejak abad ke-13. Katedral ini menggabungkan gaya arsitektur gotik, renaissance, dan neo-gotik. 12. Ciutadella Park adalah taman indah di pusat kota Barcelona. Taman ini dibangun pada 1800. Di taman ini terdapat monumen Christopher Columbus. Ada pula danau kecil di mana kalian bisa menyewa perahu untuk menikmati suasananya yang sejuk. Di sini juga terdapat Barcelona Su, rumah buat berbagai jenis spesies hewan. 13. Cassapiesens Gaudi merupakan bangunan mega di Barcelona. Hasil rancangan Anthony Gaudi dan dibangun pada 1883 sampai 1888. Bangunan ini menjadi tujuan wisata populer buat penggemar arsitektur dan seni. 14. Museo Nacional de Art de Catalunya merupakan museum seni yang terkenal di Barcelona. Museum ini didirikan pada 1934 dan memiliki koleksi seni yang banyak. Mulai dari zaman romawi kuno hingga seni modern abad ke-20. 15. Guel Peles merupakan bangunan bersejarah di Barcelona. Awalnya, mansion mewah ini didedikasikan buat keluarga Guel. Tapi kini telah menjadi tujuan wisata dan bahkan telah menjadi situs warisan dunia oleh UNESCO sejak tahun 1984. 16. Plaza de Catalunya adalah tempat pusat keramaian di Barcelona. Area ini memiliki luas 50 ribu meter persegi. Area ini sering dijadikan sebagai lokasi aktivitas sosial, seperti pameran seni, konser, demonstrasi politik, tempat perayaan tahun baru, dan lokasi pendukung FC Barcelona saat merayakan kemenangan. Di sekitarnya juga terdapat banyak toko, kafe, dan restoran. 17. Juan Miro Foundation merupakan museum seni modern di Barcelona, Spanyol. Museum ini dibangun pada 1975. Museum ini memamerkan dan mempromosikan seluruh koleksi karya seni milik Juan Miro, serta karya seni modern dari seniman lainnya. 18. Di Barcelona juga terdapat monumen klasik yang bernama Arco de Trimpo de Barcelona. Gapura ini dirancang oleh Josep Pilaseca sebagai pintu masuk pameran dunia di tahun 1888. Gapura ini sering dijadikan lemak para turis saat bersuapoto. 19. Kota yang terkenal karena sepak bola ini juga memiliki museum seni kontemporer yang diberi nama Barcelona Museum of Contemporary Art atau Magba. Wisatawan dapat belajar dan melihat karya seni kontemporer dari abad ke-20 sampai saat ini. Magba sendiri dirancang oleh arsitek Amerika Richard Mayer pada 1995. 20. Di luar kawasan kota Barcelona juga terdapat bukit setinggi 512 meter, yang bernama Tibidabo. Di atas bukit terdapat taman hiburan. Di tempat ini, kalian bisa menyaksikan pemandangan kota Barcelona. Di bukit ini, kalian juga akan dibuat terpesona dengan gereja Sacrat Core yang punya desain arsitektur megah dan unik. 21. Barcelona memiliki gereja terbesar yang bernama Basilica of Santa Maria de Mar. Gereja ini dibangun sejak 1329. Gereja bergaya arsitektur gotik ini juga menjadi saksi sejarah saat terjadinya peran salib Barcelona di abad ke-15. 22. Barceloneta Beach adalah daya pikat utama kota Barcelona. Pantai perkotaan yang indah ini berbatasan langsung dengan Laut Mediterania di sebelah timur. Suasana pantainya sangat hidup dan enerjik. Di sekitarnya, terdapat banyak kafe, bar, hingga restoran. 23. Aquarium Barcelona merupakan akuarium raksasa di Eropa. Setidaknya, ada 35 akuarium berbeda di tempat ini. Di dalamnya, ada sekitar 11.000 hewan dari 450 spesies yang berbeda. Untuk melihat ikan dan biota laut, pengunjung bisa ikut menyelam atau dengan menyelusuri terowongan bawah air sepanjang 80 meter. 24. Pagdel Labyrinth di Horta adalah taman bersejarah dan tertua di Barcelona. Taman ini dibangun oleh Marquis Juan Antony pada 1791. Perpaduan gaya neoklasik, unsur romawi, dan Italia membuat siapapun betah di taman ini. 25. Pobles Espanyol merupakan desa yang dirancang khusus di tahun 1929 sebagai bagian dari pameran dunia Barcelona. Desain bangunan di desa ini mewakili berbagai gaya arsitektur dan budaya dari seluruh penjuru wilayah Spanyol. Terdapat lebih dari 100 bangunan dengan corak tradisional di desa ini. 26. Pasei de Greasia merupakan salah satu jalan utama di pusat kota Barcelona. Jalan ini menjadi terkenal karena di sisinya terdapat kawasan perbelanjaan mewah. Ada banyak toko dan butik yang menjual brand-brand ternama seperti Channel, Gucci, dan Prada. 27. Plaza Real merupakan alun-alun di distrik gotik Barcelona. Tempat ini dirancang oleh arsitek Francis Daniel Molina pada abad ke-19. Di tempat ini terdapat pohon palam, beberapa papiliun, mata air, dan sebuah patung mewah karya arsitek Antoni Ropira. 28. Kolombus Monumen merupakan monumen setinggi 60 meter di ujung jalan La Rambla. Monumen ini dirancang khusus sebagai bentuk penghormatan kepada penjelajah hebat Italia, Christopher Kolombus. 29. Buat kamu pecinta coklat, maka jangan lewatkan untuk berkunjung ke Museum della Soclata atau Museum Coklat di Barcelona. Di tempat ini, kalian bisa belajar berbagai aspek tentang coklat, mulai dari sejarah coklat, proses produksi, hingga teknik dan seni pembuatan coklat. 30. Buat kamu yang suka dengan topik sains, maka Museum della Scienza Cosmocasia atau Museum Sains Barcelona wajib pula kalian kunjungi saat berada di kota ini. Di museum ini, ada banyak topik sains yang dipamerkan, seperti fenomena alam, astronomi, biologi, fisika, geologi, dan lingkungan. 31. Playa de Bogatel adalah pantai yang juga populer di Barcelona. Pantai ini terletak di distrik San Marti, arah timur dari pusat kota Barcelona. Jika ingin suasana pantai yang lebih tenang dan santai dibanding Barceloneta Beach, maka Playa de Bogatel bisa jadi pilihan. 32. Tempat yang juga layak dikunjungi di Barcelona adalah Cripta de la Colonia Guell, yaitu bangunan gereja yang dirancang Antoni Gaudi. Gereja ini memiliki gaya arsitektur modernisme Katalan. 33. Plaza de Sanjome merupakan alun-alun yang berada di pusat kota tua Barcelona. Boleh dikata, kawasan ini adalah jantung administrasi kota Barcelona dan Katalonia, sebab di sisinya ada Istana Generalitat Katalonia dan Balai Kota. 34. Ingin melihat keindahan kota Barcelona dari ketinggian? Port Cablecart bisa jadi pilihan. Port Cablecart adalah kereta gantung yang menghubungkan pelabuhan Barcelona, kawasan Muncik, dan Barceloneta Beach. Port Cablecart memiliki tiga stasiun, Estacio de San Sebastià, Estacio de Miramar, dan Estacio de Muncik. 35. Masih ingin bermain dan bersantai di atas pasir putih? San Miguel Beach adalah pilihan yang tepat. Pantai ini menawarkan air biru yang jernih, snorkeling, dan tebin-tebin batu yang menjulan tinggi. Itulah 35 tempat indah yang wajib kamu kunjungi di Barcelona. Silahkan share triple vlog ini ke teman kamu, dan kami doakan kamu segera berwisata ke kota indah ini.